Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi sama aku, Fahirus di Dapuri Hari ini aku mau masak ayam goreng tanpa diungkep Sesuai judulnya, kriuk di luar, juicy di dalam Ini saya pakai bumbu marinasi dari desaku Satu Saset Untuk tepungnya aku pakai yang tepung jadi merek Kobe yang super crispy Dan tambahan bumbunya itu ada lada bubuk serta bawang putih Bawang putihnya nanti kita parut, 2 siung aja cukup Kalau mau pakai lebih juga boleh, sesuai selera Sekarang kita parut bawang putihnya dulu Resep ini aku dapatkan dari Reels yang tiba-tiba lewat di Instagram Lalu dicoba-coba, eh ternyata enak juga dan anak-anak juga suka Sekarang kita tuang bumbu marinasinya langsung aja tuh blek Ini satu saset, lalu tambahkan lada putih secukupnya Dan kita aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur bumbu ayamnya ya Ini aku pakai ayamnya satu ekor, jadi dipotong-potong ada bagian dada, paha, dan lainnya Ini sudah dan sekarang dimarinasi, didiamkan dulu selama 2 jam dalam kulkas Sekarang kita airkan dulu bumbu tepung Kobe-nya Airnya agak banyak aja, jadi nanti tepungnya tuh agak cair ya Gak terlalu kental Jadi sebetulnya kulitnya itu gak setebal kulit ayam KFC Tapi nanti jadinya keriuk dan dalemnya tuh juicy dan lembut Kemudian di tepungnya ini kita tambahkan 1 sendok minyak goreng Berikutnya kita ambil ayamnya yang sudah dimarinasi Dan kita lumuri dengan tepung crispy-nya Pilih ayam berukuran kecil dan jangan frozen Jika ambil dari freezer, harus didiamkan dulu supaya tidak beku Saat gorengnya juga ada triknya, jadi kalian harus perhatikan baik-baik Pertama, kita pastikan dulu minyaknya itu panas Nah saat memanaskan minyaknya itu, jangan menggunakan api besar langsung Melainkan dengan api sedang Tips yang kedua, minyaknya juga banyak Jadi nanti ayamnya itu tenggelam di dalam minyak Tips ketiga, pastikan minyak sudah cukup panas saat memasukkan ayam Dan goreng ayam dengan api kecil saja biar dalamnya juga matang Serta kulitnya gak keburu gosong Aku tutup dulu biar panasnya merata Goreng dengan api kecil selama 10-12 menit Setelah warna kulitnya golden brown seperti ini Kita angkat dan tiriskan Tahap selanjutnya, kita resting ayam selama 10 menit Teknik resting untuk mengistirahatkan daging ayam setelah digoreng sebelum disantap Jadi kalian harus sabar-sabar ya, kalau ayamnya sudah matang, terus wanginya sudah sedapur Jangan langsung dimakan, karena teknik resting ini perlu dilakukan Demi mendapatkan daging ayam yang lembut dan juicy Nah ini penampakan ayam yang sudah aku buat Jadi luarnya itu kriuk karena pakai tepung kobe ya Bagian dalamnya gurih karena kita sudah marinasi selama 2 jam Jadi bumbunya betul-betul meresap Aku punya tips tambahan buat kalian yang gak pede kalau gak ayamnya diungkep dulu Kalian bisa juga merebus dulu ayamnya tanpa bumbu selama 3 menit aja Lalu kemudian dimarinasi dan ikuti tahapan-tahapan dari aku sebelumnya Nah ini aku sedang menggoreng ayam-ayam kloter kedua Jadi kalian tim mana nih? Tim ungkep ayam atau tim goreng langsung? Komen di bawah ya Semoga resep aku kali ini beserta tips-tips yang aku info bermanfaat buat kalian ya Terima kasih sudah ditonton sampai habis Sekian dari saya, Fahirut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton